Farhad Abbas muncul dengan pernyataan pedas seputar pernikahan mantan istri sirinya dengan Krishna Murti. Regina pun meminta Farhad Abbas tidak mencampuri urusan pribadinya lagi. Simak tiputannya hanya di Selebrita Pagi on the weekend. Jadi penipu dihukum sebagai penipu, pembohong dihukum sebagai pembohong, tukang kawin dihukum sebagai tukang kawin. Masalah hati yang ganteng, ngaca dong, ambil kaca yang tukang kawin, gue pas itu. Tolong dong, tulis nantan-nantannya, ya kan? Tangkan sebuah sindiran melalui sebuah video pendek. Regina pun menanggapnya dengan santai sindiran dari Farhad Abbas tersebut. Ia juga berharap agar Farhad Abbas segera menemukan jodohnya dan juga segera berbulan madu seperti dirinya. Saksikan tiputan lengkapnya, hadirin Salah Berita Pagi on the weekend. Tak ingin kalah pamor dari mantan istrinya yang baru saja menghabiskan bulan madu di Bali, Farhad pun menjalani liburan di Pulau Lombok. Dari lokasi liburan, Farhad mengeluarkan komentar pedas untuk Regina, sang mantan istri yang baru usai honeymoon di Bali. Sampai-sampai secara gamblang, Farhad meyakini jika mahar fantastis yang diberikan Krishna pada Regina berupa mobil mewah, tanah seluas seribu meter dan perhiasan, hanyalah akal-akalan Regina untuk mencari perhatian. Regina pun meminta agar Farhad jangan lagi mencampuri hidupnya. Lantas bagaimana Regina menanggapi komentar pedas mantan suami yang direkam saat liburan di Lombok? Krishna telah terjebak oleh cara-cara Regina mengambil mahar itu. Tidak punya tapi ngaku memberi. Nah nanti kalau dia udah merasa tobat, rasa menyadari dia terjebak dalam perangkap itu, dia harus bayar dulu dong apa yang disampaikan. Nah jadi menurut saya ini hanya kegiatan Regina membesar-besarkan seolah-olah suaminya orang kaya. Seolah-olah suaminya kasih dia sayang, dia hebat. Tidak ada, nol besar. Saya yakin hanya modal awal aja mungkin karena waktu itu Regina butuh uang buat bayar listrik, buat kehidupan anaknya. Terpaksa aja dengan harus merusak hati dan kehidupan keluarga yang baik ini. Saya pribadi sebenarnya malu karena apa ini judulnya kan materi kesannya kayaknya tutorial banget. Nggak perlu cuman bagi gue yang terserah lu, mempercayai sukur, nggak percaya juga, nggak apa-apa. Itu juga lupuan siapa-siapa gue gitu kan. Yang dikasih gue, yang merasakan gue, kenapa lu yang repot gitu kan. Udah urusin aja dulu gitu. Ngurusin diri aja, diri aja kakak bisa, udah ngurusin gue lagi. Udah urusin aja kasus yang ada supaya semua cepat klip. Dan ngurusin gue, ngapain. Gue juga nggak pernah ngurusin gitu. Nggak apa-apa, itu kan belum bisa nerima hatinya ya kan. Tadi kan ada kakak ipar saya juga di dalam, ya kan. Masa mau disetting-setting, ya kan. Kalau kita nggak pernah settingan, jadi kalau nikah kita beneran gitu. Kalau mungkin, kalau yang sono mungkin settingan mulu, apapun setting. Di pesawat setting, kirimin lagi video, setting lagi. Kita mah nggak usah begitu. Alih-alih menyaksikan mahar pernikahan Regina, Farhad seolah membiasakan jika dirinya tak ingin kalah pamor dari Krisna Murti, suami baru Regina. Buktinya saat Regina menggelar bulan madu di Bali bersama Krishna, Farhad pun menjalani liburan di Pulau Lombok. Kita jangan jalan, ada suatu panas juga, jalan-jalan juga kirimin video ya. Nggak apa-apa, mungkin biar satu Indonesia tahu bahwa dia baik-baik saja. Ya, kita aminin aja, kan. Mudah-mudahan nanti kalau udah kirim video, besok bisa kirim makanan ke rumah gue saja dan kasih laciun. Apabila mahar suami Regina itu sudah besar, ya silakan aja kontrakan atau belikan Regina rumah yang baru. Jadi jangan dulu tinggal di rumah yang lagi disengketakan. Karena masyarakat dan Regina sudah sangat tahu bahwa rumah itu dalam proses gugatan perdata di pengadilan negeri Bogor. Karena malu-maluin dong, masa saya diejek nerkos. Pada yang saya bangun, dan ya hanya modal cerita mahat besar, tapi masih tinggal di barang-barang yang masih dalam proses. Di mana setiap ada permasalahan, ada satu orang muncul. Di mana permasalahan ini, ada lagi panggungnya. Jadi nggak apa-apa nih, tapi bagi gue, nggak usah ngatur hidup gue. Mau gue mau tinggal sama siapa, kek. Mau itu nggak ada sambut-sambut dengan Anda, saudara Farhad Abbas, dan cinta. Komentar Farhad akan pernikahan Regina dan Krisna nampaknya bersumber pada kasus gugatan harta gonogini antara Farhad dan Regina yang masih dalam proses hukum. Lantas bukti apa yang dimiliki Farhad untuk memenangkan gugatannya terhadap Regina, sang mantan istri? Lalu bagaimana kesiapan Regina menghadapi gugatan Farhad yang kini tengah ditangani pihak pengadilan negeri Bogor? Bahwa sampai sekarang saya belum pernah mengambil satupun milik Regina, belum pernah hasil perkawinan ataupun mahar. Hanya orang ini terlalu bawel dan banyak cerita, ngejek-ngejek dan menghina saya sehingga saya buktikan bahwa dia dulu nipu saya. Sudah bersuami tapi ngaku tidak punya surat nikah, setelah nikah baru ngaku punya surat nikah. Itulah titik persoalan gugatan itu. Bukan di materi, tapi di poliandri. Jadi saya hanya menghajar, memberi pelajaran buat wanita yang bersuami atau kawin seenaknya aja boleh bersuami. Tapi dari satu itu haram dan dilarang di Indonesia. Itu aja intik persoalan daripada. Kenapa saya menggugat Regina? Kan gak pernah ngambil ratanya. Lihat ya, ini Saudara Farhad Abad tercinta yang ganteng. Bawa apa nih? Kursi ya. Nah, kursi-kursi kita diangkut. Kursi-kursi kita diangkut arah keluar ya. Oh, itu di rumah kan. Nah, jadi saya sebenarnya sama ini gak mau ngomong ya. Ini apa nih? Barang-barang gue kan? Barang semua. Udah lah ya, nanti gue kaget. Jadi intinya, intinya, jangan suka banyak ngoceh. Karena bagi saya, yang tahu rahasia perut rumah tangga saya cuma saya dan liriknya. Jangan kamu gak akan menjadi seorang yang bersih. Udah, kalau sudah berakhir udah stop. Stop, saya sudah punya kehidupan. Kamu juga sudah punya kehidupan. Gak usah saling begitu. Kalau yang satu itu kan memang hobinya kan marah-marah sama berantem. Jadi kalau saya mah udah biasa. Kalau dimarah-marahin begitu mah. Kita tiga tahun udah marah-marahin begitu. Jadi kalau baru satu kali lain baik-baikin mah biasa. Jadi kalau mencari kehebohan, mencari panggung dengan cara... Cicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicic Jalan masing-masing, gak usah sama-sama saling begitu, gue aja udah ngurusin. Jadi sebenernya kalau aku pribadi, mulai telepon sama siapapun, mulai mbak Iphone sama siapapun, aku orangnya tipunya welcome aja. Tapi kalau ada yang saya cecek-cecek dia kayak begitu, anggap aja itu lagi kurang makan, lapar. Kemesraan yang tercipta saat Farhat Abbas masih bersama dengan Regina, seolah kini berbanding terbalik 180 derajat. Farhat Abbas dan Regina kini terlibat saling sindir akan kehidupannya masing-masing. Seperti apa pernyataan saling sindir antara Regina dan Farhat Abbas? Jadi penipu dihukum sebagai penipu, pembohong dihukum sebagai pembohong, tukang kawin dihukum sebagai tukang kawin. Mas Farhat yang ganteng, ngaca dong, ambil kaca yang tukang kawin, gue pas itu. Tolong dong tulis mantan-mantannya, ya kan? Sekarang doain aja hatinya supaya dia mendapatkan jodoh yang lebih baik daripada saya, ya kan? Saya memang ngedoakan supaya namanya mantan-mantan saya mendapatkan istri-istri yang lebih baik daripada Regina, gitu. Jadi daripada ngomentarin gue, karena gue gak pernah ngurusin, gitu. Jadi kalau dia berbaik hati, ya kan, memberitahukan suami gue, Alhamdulillah. Suami gue juga sering dikasih tahu, tapi kata suami gue, suami gue juga orang urus, apanya gitu. Diawali kabar dari Regina yang akhirnya mengaku telah menikah kembali pasca bercerai dari Farhat Abbas. Sebelumnya foto pernikahan, Regina sempat mencuri perhatian. Langkaran belum lama ini, Regina terlibat perseteruan dengan mantan suami sirinya Farhat Abbas. Regina tak membantah bahwa ia telah menikah lagi dengan Krishna yang juga berprofesi sebagai seorang pengacara pada 22 Desember 2015 lalu. Mereka juga tengah menikmati liburan di Pulau Dewata selama hampir satu minggu, namun tak ingin disebut bulan madu. Regina Adriana Saputri seolah tak pernah trauma untuk menikah kembali. Namun bersama suami barunya, mereka berkomitmen untuk menjadikan perkawinan ini sebagai pernikahan yang terakhir. Nah, kemarin aja kita niat baik jadinya fitnah. Yang gue kalin sekalian, gitu kan. Gak terkari saya, namun dia lagi sendiri-lagi saya ambil soalnya. Guys, yang pasti sekarang gini deh, saya juga sendiri. Saya bukan istrinya orang, gitu kan. Saya juga gak ada pasangannya, gitu. Kebetulan ada laki-laki yang datang menunjukkan niat baiknya, yang punya tanggung jawab, punya komitmen. Saya rasa udah cukup ya, gitu. Karena sekarang, saya pikir juga kalau misalnya kita berhubungan dengan seseorang terlalu lama banget, juga kejaminan juga sekarang. Yang penting baik-baiklah gimana niat dan komitmen seperti apa. Itu bagian perjalanan hidup, gari gini aja. Harus yang gitu, yang bijaksana ya, jangan marah-marah mulu. Oh iya, saya juga ingin menemukan. Pertama kali nih, terkari sama niat. Betul, kan? Iya, apa itu dia? Pertama kali ini, pertama kali. Ya, kan kalian tau lah, pas itu cantiknya. Iya, iya. Ya, abis kalau enam hari begini. Kayaknya bakal hiburan di bulan madu. Ya, bulan madu. Ya, jalan bulan madu nanti kalau di bulan madu udah panas, ya kan? Jadi, saya tidak mau memanasin seseorang. Takutnya nanti kalau di bulan madu ada yang panas lagi, komentar lagi. Jadi, bilangnya jalan-jalan game ya. Jalan-jalan aja. Sebenarnya ke Bali tuh kemana gue show ya. Jadi, memang gak direncanain. Ini gak bawa baju, gak bawa koper sama sekali. Memang kita disana beli, baru beli sana. Jadi, memang gak direncanain ke Bali. Emang dadakan banget. Jadi, kesana juga memang, tadi cuma jalan-jalan aja sih. Cuma memang karena satu tiket full, gak bisa pulang. Jadi, mau gak mau agak lama disana. Yang kedua juga disana. Yang paling namanya di Bali ya, makan. Gitu kan. Jalan-jalan. Pasti apa-apa yang muter-muter ya. Berapa hari, Pak? Yang enam hari ya, mungkin kita disana. Enam hari ya. Ya, cocok lah. Enam hari udah cukup lah. Cukup lah. Cukup lebih di hati. Kan padahal pacarannya singkat. Enam hari tambah lagi. Kalau manusia, kan kita berulai dan peringkatan. Ini banyak. Simpel aja, masa banyak kan. Kalau kebanyakan rempong kayak kemarin. Kepo, banyak-banyak ingkar-ingkar. Sekarang pasti-pasti aja. Yang penting gak usah macem-macem. Yang penting sekarang bisa sama-sama saling berkomitmen. Tujuannya tahu apa. Kan perang berdagal juga. Semoga lagi. Ketika menikah siri dengan Farad Abbas, Regina mendapat mahar dengan nilai fantastis. Yakni apartemen dan mobil mewah. Kali ini mahar yang diterima dari perkawinannya dengan Krishna Murthy juga tak bisa dibilang biasa saja. Karena Regina diberikan mobil dan perhiasan berlian sebagai pengikat janji suci mereka. Lalu kita mau menyebut secara pasti nilai dari mahar yang ia terima dari pernikahannya yang keempat. Kabarnya mahar berupa berlian saja sudah mencapai angka 2 miliar rupiah. Belum lagi pemberian lainnya. Kemarin ada perangkat belian. Harus ada kendaraan juga. Terus ada sebuah depan lain. Sebuah depan lainnya. Ya baik-baik kan memang itu. Jadi jangan disimpang siurkan. Ya itu kan memang kalau mahar itu kemauan dari pesan suami. Kalau kemampuannya mungkin pas suami saya rezekinya ada ya Alhamdulillah. Gitu kan. Yang penting saya juga gak maksain. Kalau besok saya minta lautan kamu bisa kasih juga gak jadi juga ya. Iya gitu katanya. Tapi saya udah bilang. Ini tapi ada perjanjian juga kamu ya. Tidak akan menggugat emak. Ya kalau hijau kamu kalau angkat sih biasa. Yang penting wujudnya pasang ya. Pasang. Kalau usah ditanya ini dan itunya rempong. Yang penting sekarang gini. Yang penting balik lagi ke niatnya. Sekarang kita orang yang menikah puluhan tahun aja gak menggambil juga. Kalau misalkan memang harus jodoh ini sampai dimana. Yang penting bagi saya jodoh rejeki kan udah Allah yang atur. Kalau sekarang saya dipertemukan dengan jodoh yang cepat gitu kan ya. Mungkin rejeki saya gitu kan. Memang sudah jalannya seperti itu. Jadi jangan disangkut mautin kalau karena begini. Karena begitu gak ada begitu lah gitu. Enggak, gak ada. Gak ada. Ini lah ithal aja. Itu lah ithal. Kisah menarik soal pernikahan Anya, Regina dan Krisna Murti masih menjadi topik terhangat di pekan ini. Menutup akhir tahun 2015 dengan menikah kembali. Pasangan ini menggelar pernikahan pada 26 Desember 2015 lalu. Sayangnya Regina belum juga mendapatkan ketenangan karena kabar miring langsung menghantamnya. Santar beredar kabar bahwa Krisna adalah seorang pria yang masih beristri ketika ia menikahi Regina. Keraguan akan status Krisna juga sempat diutarakan oleh mantan suami siri Regina, Farad Abbas. Ia bahkan mengaku telah melakukan komunikasi dengan istri Krisna. Lantaran tak ingin dianggap merebut suami orang, Regina pun melakukan klarifikasi terkait status sang suami. Memang perlu ada yang harus diketahui gitu kan, kenapa dan statusnya sebenarnya seperti apa sih suami saya. Nanti mungkin mas bisa bisa jelasin ya mas saya. Ya artinya saya dengan apa namanya mantan istri saya itu sudah melakukan talak. Ya kan secara agama kita sudah tidak ada lagi hubungan suami istri. Makanya saya menikah dengan Regina. Nah cuman saya kan lagi mempersiapkan untuk secara administrasinya aja. Ya secara agama saya ini untuk pengurusan itu. Tepatnya sudah berkali-kali sih saya lakukan itu. Berarti saya tinggal se rumah, berapa lama dengan sang istri? Masih tinggal se rumah sih itu waktu kemarin juga saya masih ketemuan dia. Ya kan saya bilang ini harus segera diurus supaya kedepannya kita sama-sama melangkah lebih enak. Artinya ya kan supaya tidak timbul fitnah. Masalah menyakut status kita. Ya kan menyakut masalah anak, menyakutnya. Udah udah beres sih. Udah beres ya. Cuman ada percikan-percikan kecil lah ya kan. Ditambah lagi suka ada penumpang-penumpang gelap ya kan. Siapa suka penumpang gelapnya? Ya banyak lah ya kan barisan sakit hati lah hubung sana sini ya kan. Oh jadi Bapak punya persatuan? Hah? Barisan sakit hati ya kan. Partai baru tuh? Oh enggak, enggak. Saya nggak pernah mau tahu dan nggak mau tahu juga. Bagi saya kalau yang udah, udah aja. Jadi kalau yang namanya mantan nggak perlu diinget-inget ya kan. Kalau nggak diinget aja dia diinget-inget gitu ya. Apalagi kita inget-inget ya ya kan. Kalau dibilang perebut suami, yang mananya? Mungkin mereka merebut gitu kan. Kau juga masih bisa menceraikan mungkin mantannya juga sebelum dia menikah dengan saya. Kalaupun ada mantan-mantan yang belum terima ya itu saya juga nggak perlu dicampur situ. Tanyakanlah pada dirinya, kenapa suaminya menalap? Ada apa? Dan kenapa bertahun-tahun tidak satu rumah? Kan harus bertanyakan dengan perasaan ya. Tanyakanlah pada hati nuraninya. Sebagai perempuan Indonesia yang mempunyai budaya, tanyakanlah hatinya. Mulut kan bisa berbohong. Tapi kalau namanya hati, ya tanyakan hatinya. Kenapa laki-lakinya menalap? Dan keluarga besar Mas Bisa juga sudah tahu semua. Bukan cuma Mas Bisa aja. Bisa di-cross-check ke seluruh keluarga. Jadi memang saya masuk itu bukan dalam kondisi Mas Bisa sedang bersistri gitu. Jadi intinya saya masuk dalam kondisi mereka sudah berpisah. Komunikasi dengan seorang wanita yang mengaku diambil sesuaminya dan belum bercerai dengan mantan saya itu, saya sudah mengetahui latar belakangnya. Mulai proses pertemuan dan bagaimana dampak psikologi terhadap anaknya. Selain status Krishna yang disangsikan, pernyataan Regina tentang Mahar pun sempat membuat Farhad Abbas keberatan. Dalam komentarnya, Regina dianggap membanding-bandingkan antara Mahar yang diterima dari Farhad dengan Mas Kawin yang diterima dari pernikahannya yang sekarang. Segala keraguan akan Mahar yang diperuntukkan bagi Regina pun ditanggapi dengan senyuman hangat. Maka untuk membuktikan keraguan tersebut, Regina pun mengenakan sebagian perhiasan berlian yang diberikan Krishna sebagai maharnya. Kalau seorang wanita yang baik-baik, tidak mungkin dia membandingkan Mahar yang baru dan yang lama. Kalau menyakut fakta dan realita, sebenarnya Mahar saya lebih besar daripada Mahar yang ada saat ini. Saya mendapat informasi itu hanya bohong belakang dan tidak benar. Hanya mungkin emas sekian 100 juta saja. Tanah dengan jendaraan itu tidak benar. Kalau orang punya mahat mobil atau tanah, jelas di mana, bukti yang mana. Jangan tidak jelas hanya foto, kemudian mengakumkan kemana, kemudian mengejek atau menyijir, mengkaitkan dengan mahat. Dan ini saya ingatkan kepada laki-laki, agar waspada. Mungkin saat itu Anda tidak ada, tapi ketika Anda mengiakan hanya sok kaya, satu saat kamu akan dituntut oleh Regina. Dan dikatakan itu pernah ngomong, itu merupakan satu modus. Jangan sampai terjebak dalam jebakan Batman. Jangan sampai terjebak dalam jebakan Batman. Jangan sampai terjebak dalam jebakan Batman. Di sini, Kak. Di sini. Nah. Oke, tahan, Kak. Ini gue ambilnya, geser nih, Kak. Mungkin kalau yang kemarin kan pengangguran banyak acara ya. Kalau yang ini pengacaranya, pengacara benar-benar. Gitu. Jadi memang agak sedikit beda. Jadi namanya mungkin labelnya sama, pemirsa, tapi artinya lain. Ketika gue acara kemarin itu ngomong, katanya makanan efektif itu gimana? Gak apa-apa. Biasa namanya juga barisan sakit hati ya, Pak. Kalau orang barisan sakit hati, yang enggak juga diadadain. Ya kan? Dia pun gak penting juga dia memvideokan dirinya sendiri, suka di-upload. Tapi gak apa-apa. Itu bentuk perhatian karena pra Regina. Tapi maaf ya, Pak. Regina udah diperhatiin sekarang. Ya gak apa-apa. Kalau bagi saya juga, saya kan gak minta mahar sama beliau-beliau itu. Jadi kalau sekarang mungkin suami saya punya rejeki kasih saya mahar, ya salah-salah aja. Kalau suami saya ngasih lebih besar, ya kan berarti memang rejeki saya. Yang gitu kan, jangan situ jangan panas gitu, situ udah ngambil, situ udah minta lagi, ya kan. Nah, situ udah pencanggung, oke, itu marah. Yang jelas kalau orang kaya itu, katanya banyak bicara, jangan hanya foto dan rekaman pernyataan-pernyataan saja. Mungkin jumlahnya memang sedikit, tapi hebohnya minta ampun. Biasanya orang-orang seperti ini kan selama ini selalu mengamarkan harta dan kekayaan yang dikirginya. Tapi ternyata itu semua tidak benar. Harusnya dibuktikan dong, gimana ketika, ketika, gimana, mahar itu dimana, bentuknya ada saksi yang mana. Jangan hanya membuat satu kehebohan, so gak ya, tapi ternyata susah. Itu kira-kira begitu. Selaku pengacara, selaku pengacara menurut saya sih wajar aja sih berikan segitu mahar. Apa aja sih pencanggung? Ya ada periasaan, terus ada, apa namanya, kendaraan, terus ada tanah yang akan kita bangun nanti. Itu periasanya berapa? Ya kalau dirijikan berapa ya? Ini periasanya dipakai semua nih. Itu yang cukup ya? Setaro yang pake, kan. Bang, ada mindoran gak bang? Kenapa? Ya, periasanya berapa? Ya, pastinya lah, pasti. Ya, pastinya lah. Itu permintaan Regina semua atau memang keinginan? Enggak, 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 keinginan saya, keinginan saya. Dari awal saya bilang, kalau kamu mau nikah bersama saya, saya akan kasih mahar kamu ini. Nah, kan itu memang dari saya, bukan permintaan dari saya. Terima kasih telah menonton!